Halo teman animasi, kembali lagi di Animpiade, channel animasi Indonesia Masih bersama saya Ali Issa di Animation Talk Episode ini kita akan ngobrol bersama dengan seorang sosok tokoh Yang identik dengan Battle of Surabaya Kita hadirkan Mas Arianto Berbiasa, akhirnya saya bersyukur sekali punya kesempatan untuk ngobrol dengan Mas Arianto Saya juga seren juga nih, datang ke sini, sobatnya keren gitu Ternyata di sini juga datang ke keren gitu Saya tuh dulu ngikutin Battle of Surabaya dari tahap, dia masih developing Oh ya? Ya, masih misalnya di Facebook tuh Saya aja lupa developnya kapan ya Karena saya ada di Facebook, kemudian saya inget ada akunnya Battle of Surabaya Saya ngikutin samaannya rilis, jadi saya tonton Dan jujur, saya yang di ending tuh langsung Tahu nggak? Itu ya? Semua dari Facebook, Instagram, web Saya yang bikin sendiri Ya gimana, nggak ada orang Jadi, jadi saya boleh cerita Jadi Battle of Surabaya itu Mulai dari producer, penulis, sutradara, bahkan mungkin sinematografi Saya terpaksa harus perjuang langsung gitu Jangan-jangan nanti yang mampu juga saya sendiri Tapi memang kenyataannya gitu Jadi memang waktu itu ya gimana, nggak ada resource Seperti sekarang animasi sudah mulai bagus nih Terutama untuk SDM-nya sudah mulai banyak Kalau dulu nggak, jadi ada banyak orang mengatakan dia bisa animasi Tapi begitu kita masuk ke kompetensi yang kita inginkan Nggak bisa gitu Salah satu rahasia dari kesuksesan sebuah film Biar ditonton lah ya Masalah book office beda urusan Adalah salah satunya adalah cerita atau story Kalau story-nya nggak keren Kita sulit mau develop animasi yang lebih baik Terus karakter Jadi story dan karakter itu harus bener-bener kawin tuh Nggak bisa sendiri-sendiri Kalau mau ditanya karakter dulu atau story dulu, nggak bisa Nah itulah kenapa waktu itu akhirnya terpaksa saya Coba untuk ya jadi producer Ya jadi script writer Ya jadi sutradaranya Ini kalau kita bisa bilang Mas Ari ini gagas Semuanya juga bad Tapi ini menarik Kalau mungkin buat teman-teman ya Sebenarnya info Mas Ari ini kan kita kenal sebagai sutradara dari Battle of Surabaya Direktur Walaupun ternyata semuanya dibikin juga ada sutradara Dan kemudian juga mengajar di Amico Dulu belum memiliki setar Dulu belum memiliki setar Dulu masih Iya Kemudian Kalau yang Infrabrader di internet Masih sebagai CEO MSP Sekarang udah Oke sebelum kita bahas kesana Oke kita flashback Ceritanya tuh Gimana sih awalnya kok seorang mas Ari ini bisa terjun ke dunia animasi Oh iya ya Jadi dulu gini loh Jadi saya waktu masih kuliah Masih kuliah Itu kan saya Sebenarnya gak ada hubungannya antara animasi dengan kuliah saya Karena kuliah saya itu ternyata teknik informatika Jadi Oh sama Sama ya Kita sama emang di dalam Bisiklin pendidikan Jadi anehnya Waktu itu memang Kita kategori mahasiswa yang nakal Jadi nakalnya itu dalam artian Biasanya Biasanya Identik teknik informatika kan bercakap Bini Jaringan Waktu itu tahun Angkatannya dihilang lah Iya Banyak kadang disuruhnya Apis komputer Tahun 90an Terus kemudian Saya ternyata mempelajari Karena saya Saya gak seneng dengan programming Saya gak seneng dengan jaringan gitu Saya akhirnya mempelajari Justru malah desain grafik gitu Hmm Dan itu banyak sekali Pertentangan-pertentangan di dalam Universitasnya Karena TA saya TA saya itu mengangkat tentang Desain grafis Ya waktu itu belum trend Seperti sekarang Ya Istilahnya teknologi multimedia itu Belum convergence Seperti sekarang Itu banyak pertentangan Tapi gak apa-apa Karena Istilahnya gini Prof Suyanto waktu itu belum profesor Itu mendukung Ada inovasi-inovasi Bahkan dari mahasiswa Kita cukup beruntung disitu Kita awalnya kelompok kerja 4 orang Masing-masing punya keahlian sendiri-sendiri Nah Salah satunya Saya di Desain grafik Lebih ke Desain grafik Lebih ke Desain grafik Jadi saya Saya terus terang gak bisa Jadi aneh ya Membuat animasi Tapi gak bisa Nah Tapi itu gini Jangan jadikan inspirasi Jadikan pembanding aja Terus Disitu kita dikasih fasilitas Kayak semacam kerja magang gitu Kerja magang di lab istilahnya Di lab waktu itu ada Satu perusahaan yang namanya MSV Itu sebenarnya sudah ada sejak dulu Tapi Perusahaan itu Bidangnya kayak Pembuatan barilu Sepandu Kayak gitu-gitu Nah terus Belum ke ini ya Belum 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 Suyantol, itu dibuatlah satu divisi, kalau dulu kita nyebutnya divisi indoor ya, kayak MSC indoor, outdoor itu. Nah, kita proyek-proyek awal-awal itu adalah bikin persentasi misudah. Itu posisi Mas Ari masih jadi mahasiswa. Jadi istilahnya kita magang di situ. Nah, persentasi misudah itu, kemudian ditonton kan kemudian kayak diundang tuh tamu-tamu ternyata salah satu tamu itu adalah relasinya salah satu stasiun TV di Indonesia. Indonesia-nya FGTI. Oke. Kemudian, kemudian, tamu itu punya acara. Acara bersama Katong Bagas Karang. Nah, Katong Bagas Karang mau datang ke Jogja. Nah, ketika datang ke Jogja, dia butuh sebuah kayak, apa nih yang bisa disajikan? akhirnya presentasi multimedia itu. Nah, dari situ akhirnya kita dapat proyek-proyek. Dapat proyek-proyek, salah satunya kerjain proyek-proyek di Jakarta. Nah, di Jakarta itu yang lompok kerja kecil ini hanya 4 orang. Waktu itu kerjaan bikin proyek Katong Bagas Karang, saya hanya dibayar, kita berempat itu hanya dibayar 100 ribu, masing-masing 25 ribuan rupiah. masih diantang. Kayak open. Selainnya, kita ada proyek di Jakarta, ya lumayan, dapatnya sekitar 200-an juta gitu. Karena proyek-proyek saya dikenalkan dengan salah satu studio. Studio animasi waktu itu. Terus saya, akhirnya, belajar. Belajar di studio itu. Kita masih belum punya gambar, apakah kemudian akan mengembangkan animasi atau enggak. Ternyata, saya tertarik. Nah, hasil kita sudah dibanding di Jakarta itu, ketika proyek di Jakarta sudah selesai, saya bawa pulang ke Jogja, terus saya hubungi teman-teman saya yang mereka hobinya gambar. Karena cuma gambar-gambar ilustrasi. Yang 4 orang ini tadi ada yang bisa gambar? Enggak ada. Karena masing-masing ini yang dua orang programming, yang satu orang itu marketing. Jadi, jadi mereka enggak ada yang jaga gambar. Akhirnya saya hubungi teman-teman, karena kan saya kosnya di dekat OGM gitu. Banyak komunitas-komunitas OGM, kemudian saya coba gabung mereka, saya undang mereka. Waktu itu saya cuma bilang gini, aku enggak bisa bayar kamu. Tapi kita begini karya bareng. Ya, minimal makan malam tak bayar ilustrasi. Ya, gitu loh. istilahnya gini. Jadi, barangnya saya rekrut mereka dengan bayaran makan malam. Nah, akhirnya kita coba bikin beberapa kayak portfolio gitu, ternyata Pak Suyanto ini tertarik. Tertarik untuk membuat kayak divisi animasi. Tadinya kan ini divisi MSV ini yang kita bentuk dari kelompok kerja ini kan akhirnya terus dirismikan jadi perusahaan gitu. Nah, perusahaan ini ordernya adalah pembuatan iklan. Jadi, iklan-iklan amikom, iklan-iklan pokoknya per bulan tinggi itu kata yang kin gitu. MS atau sama MSV. Atas nama MSV. Nah, kemudian ini dikembangkan jadi divisi baru, divisi animasi Pak Suyanto ini mau memodali di awal. Jadi, dengan membeli sebuah karya dari salah satu penulis Indonesia, kemudian karya itu kita jadikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan portfolio. Kalau nanti di search di YouTube ada salah satu karya pertama kita itu judulnya Jatayu. Itu animasi animasi 30 menit. Kalau nggak salah 20 atau 30 menit. Nah, sebenarnya itu rencananya mau dibikin series. Cuma kan ternyata membuat animasi di waktu itu ya cukup mahal. Bukan mahal. Nggak ada orang. Tahu nggak? Jadi, animator, karakter desain, dan sebagainya itu hanya satu orang dengan empat. Masing-masing. Satu orang saja waktu itu. Satu film. Terus, ada background hanya beberapa orang. Jadi, awalnya kita kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu kurang dari 10 orang kita bikin film Jatayu. Ya, kalau dilihat di YouTube ada, tapi ya pasti tidak sekelas seperti Peter Surabaya. Karena pembuatan mungkin 3 bulan ya. Oke, 3 bulan 10 orang. 10 orang. Tapi kan kualitasnya kualitasnya ya biasa lah. Karena baru awal-awal. Terus kemudian keluar lagi ide dari Pak Suyantep untuk kita membuat petualangan abdan di dunia waktu itu. Nah, akhirnya nambah pekerja lagi. Jadi, itu prosesnya kayak sedikit demi sedikit saya nggak sengaja itu dipaksa untuk tiba-tiba terjun ke dunia yang saya sama sekali nggak ngerti. jadi ibaratnya kayak kamu takdirnya adalah bikin ini ya. Jadi, semacam saya itu sebenarnya dari SMA itu pengennya kalau nggak ke engineer, kalau nggak ke pegawai bank dan sebagainya. Ternyata nggak sama Tuhan itu saya memang disuruh terjun di dunia kreatif. Kayak semacam itu. apakah cita-cita kamu dari kerja animasi? Nggak. Jadi, memang disuruh untuk kemudian ini kerjaan kamu tekuni. Akhirnya di situ kita negumin terus sampai akhirnya kita ikut festival-festival terus karena hasilnya mencoba untuk menawarkan ke berbagai stasiun TV itu nggak diterima. Jadi, karena waktu itu tren saya nilai. Iya, saya nilai. Karena trennya waktu itu belum benar-benar animasi. Trennya benar-benar sinetron yang kayak opera sabun lain. Ataupun kalau ada animasi impor. Nah, animasi pasti impor. Bahkan bahkan kita waktu itu juga bilang yang penting tayang. Nggak juga. Nggak mau terima juga. Nah, akhirnya dari hasil itu kita diskusi nih dengan Pak Suyanto ini gimana ya perkembangannya televisi Indonesia seperti ini nih. Ya udah. Kenapa? Misalnya nggak ada harapan. Kayak waktu ini kita sendiri nggak ada harapan. Terus akhirnya kita diskusi ada ide gimana kalau bikin layar lebar aja sekalian. Bukan, nyoba aja sekalian gitu. Padahal kita nggak ngerti gimana bisnis layar lebar, gimana bisnis bioskop yang sebenarnya kayak apa kita nggak ngerti. Pokoknya kita mau bikin yang kayak gitu. Terus ditanya gimana? Kita coba ambil cerita dari penggalan petualangan abdan itu dari salah satu judul yang judulnya Pak Lawan Kecil. Jadi petualangan abdan ini pertama di bentuknya bentuk seris. Sebenarnya seris. Lepian diambil segi-gian jadiin movie. Tapi memang akhirnya beda sama sekali dengan cerita petualangan abdan. Kalau petualangan abdan ini sebenarnya lebih ke cerita keseharian sih kayak Ipin-Ipin yang ada sekarang. Begitu kita begitu muncul Ipin-Ipin oh ini Pak Pak jadi memang kalau kita kerja itu saya sekarang jadi paham bahwa orang kerja itu komponennya tidak hanya dua kan kalau dulu kan hanya the right man and the right place ternyata ada dua komponen yang lain itu adalah the right time and the right post yang justru membuat Mas Ari ini terjun ke dunia animasi justru karena ada ke right post ini iya mungkin jadi jadi istilahnya setelah itu kita kembali lagi ke tadi ya istilahnya yaudah kita coba bikin air lebar tapi kan dalam hitungan kalau kita ngomongin siram air lebar berarti kan ponjakan yang demikian tinggi dari pengelolaan dana yang hanya puluhan juta sampai miliar berarti kan itu rempatan yang luar biasa ya tidak bisa serta-merta kemudian yaudah bikin gak bisa akhirnya pertimbangan-pertimbangan yaudah gini aja lah untuk menyelamatkan ini kita coba dulu bikin kalau sekarang istilah kerennya itu disersinain kita waktu itu bikin aja kayak kita ngomongnya ini trailer seolah-olah sudah ada filmnya padahal dibikin itu banyak orang tahunya kalau misalnya di animasi itu kerjaan cuma gambar sementara kita tadi tahu juga bahwa maka ariternya tidak bisa gambar terus ngapain aja di gini aja kalau gak gambar kalau kita mau terjun ke dunia animasi kalau kita hanya memikirkan aku mau bikin film gak bisa di sini animasi animation for all terima kasih Terima kasih.